Di bulan Ramadan ini, Basarnas sudah mempersiapkan siaga lebaran. Kemarin ini sudah dipersiapkan semuanya. Pengen tahu gimana? Lihat cuplikan berikut ini. Stay tuned. Pada hari ini, Basarnas telah selesai melaksanakan apel siaga atau apel kesiapsiagaan khusus, yaitu tentang persiapan kita lebaran tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini memang agak unik pada kesiapsiagaan ini, karena ditiadakannya atau tidak diberikannya izin untuk melaksanakan mudik lebaran. Kita tidak mengurangi kesiapsiagaan kita. Walaupun tidak diberikan mudik, banyaknya masyarakat yang akan kembali ke tempat tujuan makin berkurang. Namun kesiapsiagaan kita tetap harus tinggi. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami dari Basarnas melaksanakan apel untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Basarnas selalu siap sedia bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapsiagaan inilah yang harus tetap kita pertahankan. Terutama kecepatan dalam memberikan respon untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan pengguna jasa transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Siap tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, seluruh KKK kami perintahkan untuk selalu siap sedia memberikan pelayanan, pencarian, dan pertolongan. Demikian, penyataan saya terima kasih. Nah, itulah guys, tadi pengarahan dari Kabadan seputar persiapan siaga lebaran. Walaupun lebaran tidak dianjurkan oleh pemerintah atau dilarang mudik, Buat semua yang menggunakan jalan, tetap berhati-hati di jalan. Yang menggunakan jalan tol juga tetap berhati-hati. Oke, semoga kita semua selamat. Dan dengan begitu, kita bisa sama-sama saling menjaga keselamatan sesama pengguna jalan lain. Terima kasih telah menonton!